Presiden Jokowi Dodo mengungkap pemerintah telah menutup 2,1 juta konten judi online. Hal itu dikatakan Presiden dalam keterangan versnya mengenai judi online pada Rabu lalu. Presiden Jokowi menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani judi online di Indonesia. Salah satunya dengan membentuk Satgas Judi Online yang sebentar lagi selesai dibentuk. Dengan adanya Satgas ini diharapkan dapat mempercepat pemberantasan judi online di Indonesia. Ya ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi harta benda habis terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Jadi judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup.